Belakangan ini, Najwa Syihab menjadi di perbincangan lantaran berani bersuara soal kasus Verdi Sambo hingga menyentil kinerja polisi. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya sahabat subscribe ke bi dulu channel ini lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dalam sindirannya itu, Najwa Syihab menyoroti Gaya Hedon ke polisian. Atas aksinya yang sampai menjadi viral itu, publik semakin penasaran dengan sosok Najwa Syihab. Terlihat sangar saat mewawancarai narasumber di program televisi, Najwa Syihab dicitrakan sebagai pribadi yang tegas. Terkait hal tersebut, sopir pribadi Najwa Syihab pun memvalidasinya. Bekerja dengan Najwa Syihab sejak tahun 2016, Niko Suwarno mengurai seperti apa sosok asli putri dari pendakwa ternama, Kurai Syihab itu. Dalam tayangan Morning Show Trans 7, Niko Suwarno bercerita keseharian Najwa Syihab. Diakui Niko Suwarno, Najwa Syihab memiliki jadwal yang padat. Karenanya, Niko Suwarno pun harus menjaga kesehatannya agar bisa mengantar Najwa Syihab dari pagi hingga malam hari. Beliau ini udah full banget sistem kerjanya. Mau enggak mau kita harus fit, kata Niko Suwarno. Sehari-hari bersama Najwa Syihab, Niko Suwarno menyebut bosnya itu tak banyak melakukan aktivitas di dalam mobil. Selama perjalanan, Najwa Syihab lebih banyak memainkan ponselnya. Cerita Niko Suwarno itu pun dibenarkan oleh Najwa Syihab. Banyaknya main HP. Pungkas Niko Suwarno. Kan ngecek email. Balaswa. Baca berita. Saya jarang tidur. Ibu Najwa Syihab. Jadi sopir pribadi sosok terkenal. Niko Suwarno bangga. Terlebih berkat karir Najwa Syihab. Niko Suwarno pun bisa sampai mendatangi presiden dan wakil presiden serta kementerian. Suatu kebanggaan ikut sama beliau. Karena beliau ini sosok yang diingin, dilulukan masyarakat. Dari diri saya sendiri tuh benar-benar bangga. Sampai bisa tembus R1. R12. Kementerian-kementerian. Bangga saya. Ujar Niko Suwarno. Mengulas sifat asli Najwa Syihab. Niko Suwarno belak-belakan. Diakui Niko Suwarno. Najwa Syihab adalah atasan yang tegas. Sifat tersebut rupanya sesuai dengan citra Najwa Syihab selama ini. Beliau ini tegas. Kalau punya kesalahan sedikit pasti negur. Ya karena kita punya kesalahan. Selama ini saya senang sih. Tegurannya sebagai motivasi buat saya. Pungkas Niko Suwarno. Diungkap Niko Suwarno. Ia juga kerap dimarahi Najwa Syihab. Hal itu lantaran Niko Suwarno melanggar aturan seperti melalui jalur busway di ibu kota. Saya sering melanggar. Kayak masuk jalur busway. Mentang-mentang bawa beliau. Saya mau terabas aja. Kalau ketahuan langsung dimarahin, Najwa Syihab. Patuh banget peraturan. Imbu Niko Suwarno. Sementara itu untuk musik kegemaran Najwa Syihab. Niko Suwarno menyebut bosnya itu sering mendengarkan karya musisi luar negeri. Hingga diakui Najwa Syihab. Ia memang suka mendengarkan lagu-lagu Adele dan John Mayer. Untuk musisi dalam negeri, Najwa Syihab suka mendengarkan lagu-lagu dari Sleng, Iwan Fals, dan Kunto Aji. Sebelumnya, sosok Najwa Syihab belakangan memang tengah disorot. Hal itu lantaran dalam sebuah forum. Najwa Syibab tegas menguliti gaya hedon pejabat Polri di depan publik. Lantaran hal itu. Najwa Syihab pun meminta rakyat agar jangan mau ditakut-takuti oleh polisi. Najwa Syihab bahkan menyindir polisi untuk mengurus Ferdi Sambo ketimbang menakut-nakuti rakyat. Jangan mau ditakut-takuti polisi. Suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Kata Najwa Syihab lantang. Ia pun meminta publik agar tidak takut dengan polisi. Selama mengetahui kalau yang dilakukan benar. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar. Kita tidak merugikan orang lain. Jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kata Najwa Syihab lagi. Menanggapi viralnya Najwa Syihab yang berani menyentil ke polisian. Nikita Mirzani mendadak ikut-ikutan. Nikita Mirzani tak terima dengan aksi Najwa Syihab yang mengkritisi institusi kepolisian hingga menyinggung nama Ferdi Sambo. Sebagai jurnalis. Mba Nana tidak boleh menyerang pribadi kepolisian. Kenapa Mba Nana gak bilang oknum aja? Kenapa harus global menyebutkan institusinya? Kalau berani kenapa gak sebutin aja langsung nama oknumnya yang katanya hedon? Gak semua loh begitu. Kan masih ada juga loh ibu bayangkari yang kelilit pinjol. Apa Mba Nana gak kasihan? Mba Nana yang baik serta pinter dan yang selalu dielulukan netizen termasuk saya loh tadinya. Tapi sekarang mohon maaf saya tidak sependapat dengan Mba Nana. Ungkap Nikita Mirzani. Disentil Nikita Mirzani. Najwa Syihab bungkam seraya cuek. Namun bak ingin membalas sindiran Nikita Mirzani tersebut. Najwa Syihab mengurai pernyataan menohok terkait intimidasi dari berbagai pihak kepada para jurnalis. Ya, diakui Najwa Syihab. Ia dan jurnalis lainnya kerap mendapat intimidasi saat menyampaikan kebenaran dalam berita. Teman-teman, hari-hari ini, di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu memang yang saya lakukan dan dilakukan banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Ungkap Najwa Syihab saat menerima penghargaan publik figure inspiratif terpopuler Indonesian Television Award 2022. Kamis 22 September 2022. Diungkap Najwa Syihab lebih lanjut. Ada banyak cara dari orang-orang untuk membuatnya bungkam dan tak mengomentari kasus yang ramai dibicarakan. Kendati demikian. Najwa Syihab tak gentar sedikitpun. Ada banyak kebenaran. Manis atau pahit yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini. Dan dalam upaya membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali. Lewat intimidasi. Beragam bentuk intimidasi. Tapi tujuannya selalu satu. Membangun rasa ngeri. Menakut-nakuti supaya kita berhenti. Kata Najwa Syihab. Alih-alih menyerah. Najwa Syihab meminta agar halayak bersama-sama mendukungnya dan terus memperjuangkan kebenaran. Mari rapatkan barisan. Mari saling menularkan nyali. Memperjuangkan nilai integritas. Ujar Najwa Syihab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!